Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kontes spoiler dari serial Dong Hua Martial Immortal Season 3 Part 31 Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya Cerita ini berlanjut setelah pertempuran antara Ye Chen melawan ketua Tang Suan yang telah berakhir Dengan kemenangan pertempuran itu dimenangkan oleh Ye Chen Banyak orang-orang yang telah berkumpul dalam pertempuran itu menonton Ye Chen Mereka semua tak menyangka jika Ye Chen bisa mengalahkan ketua Tang Suan Tidak hanya itu, Yi Jinping juga sangat kaget melihat ketua Tang Suan yang telah berada di ranah puncak dari kuasi Heveli Ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Ye Chen Yi Jinping sekarang hanya bisa menangis karena ia sadar kalau masanya sekarang telah berakhir Dan disini tak disangka master Tang Suan itu tidaknya kalah dalam pertempuran melawan Ye Chen Tetapi master Tang Suan juga telah meninggoy Ketua Ding Tian pun datang ke tempat mayat ketua Tang Suan dan ia menutup mata ketua Tang Suan yang masih terbuka Serta ketua Ding Tian berjanji kalau dirinya akan memakamkan ketua Tang Suan dengan benar Walaupun ketua Tang Suan telah banyak melakukan tindakan kejahatan Tetapi ketua Ding Tian masih mengakui ketua Tang Suan sebagai gurunya yang telah berjasa dalam hidupnya ketua Ding Tian Sebagai gantinya ketua Ding Tian akan melakukan pemakaman yang layak kepada ketua Tang Suan Ketua Tian He setuju dengan perkataan dari ketua Ding Tian Walaupun ketua Tang Suan jahat tetapi sebenarnya ketua Tang Suan telah lama melindungi sekte Hanyue mereka selama bertahun-tahun Dan sebagai bentuk penghargaan dari ketua Tang Suan maka mereka akan menulis nama dari ketua Tang Suan di aula leluhur sekte mereka Ketua Ding Tian mengucapkan terima kasih kepada ketua Tian He Sedangkan para tetua yang merupakan rombongan dari ketua Tang Suan mereka sekarang telah berada di penjara Dan di sana mereka juga telah mendengar kabar dari ketua Tang Suan yang telah dikalahkan oleh Ye Chen Hal ini pun membuat mereka semua sangat panik karena jika Ye Chen bisa mengalahkan ketua Tang Suan Maka mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Ye Chen Dan di sini mereka sangat sadar kalau mereka akan tetap berada di penjara ini dan tidak ada satupun orang yang akan menyelamatkan mereka Mereka pun sangat menyesal karena telah menjadi musuhnya Ye Chen Sedangkan di tempat Yi Jinping sekarang, Yi Jinping sekarang telah dihakimi oleh semua murid dari sekte Hanyue termasuk Ye Chen Semua murid itu meminta keadilan kepada sekte Hanyue dengan memberikan hukuman mati kepada Yi Jinping Ye Chen setuju dengan perkataan dari para murid lainnya Karena Yi Jinping telah berladi melakukan tindakan kejahatan Maka Yi Jinping harus siap untuk bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang telah ia lakukan Teman-teman Ye Chen sependapat dengan Ye Chen dan lalu Ye Chen pun memberikan hukuman mati kepada Yi Jinping Dua orang pengacau kedamaian dari sekte Hanyue pun akhirnya telah tiada Yaitu ketua Tang Suan dan juga Yi Jinping Setelah kematian dari dua orang ini Perlahan-lahan sekte Hanyue mereka telah berhasil memulihkan kembali ketertiban dan juga stabilitas Hanyue di masa lalu Dan semuanya berjalan dengan lancar atas kepemimpinan dari ketua Ding Tian dan juga rombongan dari ketua Ding Tian lainnya Pada malam harinya Ye Chen terlihat sedih karena ia masih kangen terhadap gurunya Yaitu guru Suan sekaligus kekasihnya Ye Chen yang sekarang masih belum ia temukan juga Padahal sekte Hanyue mereka sekarang telah kembali tertib Tidak lama kemudian Ling Ar tiba-tiba saja datang ke tempatnya Ye Chen Dan ia bertanya kepada Ye Chen apakah Ye Chen sekarang sedang kangen dengan kakaknya Ye Chen membenarkan hal tersebut Dirinya juga telah memiliki niatan untuk segera mencari keberadaan dari guru Suan Tetapi Ye Chen tidak bisa melakukan hal itu sekarang karena mereka sekarang masih memiliki musuh yang sangat banyak Jika mereka terlalu berfokus untuk mencari keberadaan dari guru Suan Maka hal itu akan sangat berbahaya bagi wilayah mereka Apalagi musuh mereka merupakan musuh yang memiliki kekuatan besar Seperti dinasi dewa pembunuh, klien hantu, klien darah dan juga klien penyihir kutukan Semua itu merupakan kelompok dari musuh-musuh mereka yang tidak bisa mereka remehkan Ling Er yang mendengar itu sangat paham karena ia juga tahu jika posisi Ye Chen sekarang sangatlah penting bagi sekte Hanyue Karena ketua Ding Tian akan sesegera mungkin mengangkat Ye Chen menjadi master sekte Hanyue baru mereka Dan jika Ye Chen tidak berada di sini maka hal itu bisa menjadi masalah Ling Er hanya bisa berharap kepada Ye Chen dapat melindungi mereka semua serta melindungi Nanju Dan juga menyatukan seluruh wilayah Nanju yang dimana tugas ini sangatlah berat Ling Er sangat mengerti jika Ye Chen sekarang sangat ingin sekali untuk bisa mencari kakaknya yaitu guru Suan Tetapi Ye Chen harus ingat jika sekarang Ye Chen masih memiliki tanggung jawab yang sangat besar Dan juga Ling Er sangat khawatir kepada Ye Chen jika Ye Chen terlalu banyak menanggung masalah Maka hal itu tidak baik bagi Ye Chen itu sendiri Ye Chen merasa sangat terharu dengan perkataan dari istrinya Ye Chen pun dengan segera memeluk Ling Er Dan mengucapkan terima kasih karena Ling Er yang telah bersedia untuk mengerti perasaannya Tetapi di dalam hatinya Ling Er, Ling Er sebenarnya ingin segera untuk bisa mencari kakaknya Dan Ling Er sepertinya akan mencoba untuk mencari keberadaan kakaknya dengan usahanya sendiri agar tidak merepotkan Ye Chen Kemudian pada keesokan harinya, pelantikan Ye Chen untuk menjadi Master Sikte Hanyue baru mereka pun telah dimulai Banyak orang telah berdatangan untuk merayakan keberhasilan Ye Chen ini Dan juga di sana sudah ada Ye Chen yang mulai berjalan untuk menuju ke tempat ketua Ding Tian yaitu penobatannya Ye Chen Para ketua Master dari generasi terdahulu sekarang mereka tak menyangka jika generasi mereka akan dipimpin oleh generasi yang sangat muda Dan di sini mereka sangat yakin jika Ye Chen dapat memimpin Sikte Hanyue mereka lebih baik beribu-ribu kali lipat daripada Yixin Ping sebelumnya Setelah itu pun Ye Chen pun bertemu dengan ketua Ding Tian Ketua Ding Tian mengatakan dengan suara yang lantang kalau dirinya ini merupakan suara Master dari Sikte Hanyue ke-8 Dan jabatan dari Ketua Sikte Hanyue selanjutnya akan ia serahkan kepada Ye Chen Ketua Ding Tian memberikan token Sikte Hanyue kepada Ye Chen Sambil mengatakan Ketua Ding Tian mulai hari ini Ye Chen akan menjadi penerus dari Sikte Hanyue mereka Dengan Ye Chen yang akan menjadi Master Sikte Generasi ke-9 dari Sikte Hanyue Yang diharapkan Ye Chen bisa membawa Sikte Hanyue mereka mengikuti jalan yang Ye Chen inginkan sejak awal untuk bisa mengembangkan Sikte Hanyue mereka Serta mewujudkan impian semua orang yaitu menyatukan wilayah dari The Grecio Ye Chen menjawab dirinya menerima perintah ini Dan setelah itu pun semua orang memberikan hormat kepada Ye Chen Di malam harinya rapat pun diselenggarakan karena sekarang kekuatan dari Sikte Hanyue sudah sangat kuat Karena digabungkan dengan isana Yan Huang milik Ye Chen Bisa dibilang kekuatan mereka sekarang jauh lebih kuat daripada Sikte Zeng Yang maupun Sikte Ching Yun Jika mereka melakukan pertempuran besar-besaran maka kemungkinan mereka untuk menang sangatlah tinggi Tetapi Ye Chen mengatakan kalau mereka tidak akan melakukan pertempuran besar itu Karena untuk sekarang mereka masih harus berhati-hati dengan kekuatan kuno yang sekarang telah bangkit kembali Yaitu seperti kekuatan dari dinasi Dewa Pembunuh, Aula Blotius dan juga banyak lagi Jika mereka memastakan diri untuk melakukan pertempuran dengan Sikte Zeng maupun Sikte Ching Yun Mungkin mereka bisa menang Tetapi setelah itu apakah mereka akan bisa bertahan dari serangan dinasi Dewa Pembunuh dan juga kekuatan kuno lainnya Jadi lebih baik sekarang mereka bersikap tenang saja tanpa harus membuat keributan besar Lalu Ye Chen pun memerintahkan para pasukannya untuk menahan semua murid dari sembilan cabang besar Karena Ye Chen mencurigai adanya para pengkhianat dari para murid dari sembilan cabang besar Dengan terlihat sekarang adanya Ketua Ding Tian yang sekarang sedang membawa salah satu mata-mata dari Sikte Zeng Yang Yang telah berhasil ditangkap oleh Ketua Ding Tian dan juga para bawahannya Ketua Ding Tian meminta kepada para murid untuk segera menangkap para pengkhianat yang telah terdatar Dan mereka diminta untuk dibawa ke tempat pavilion penegakan hukum Dan disana mereka akan mendapatkan hukumannya kejam dari pavilion penegakan hukum karena telah menjadi mata-mata di Sikte Heng Yui mereka Dan lalu kembali lagi ke tempat Ye Chen dan juga Ketua Ding Tian yang sekarang mereka sedang membicarakan untuk bisa memperbaiki Sikte Heng Yui Seperti menangkap para pengkhianat yang tadi telah dilakukan oleh Ketua Ding Tian Dan lalu memperbaiki para murid yang telah mengalami kerusakan akibat mendapatkan kutukan dari naga primordial yang sebelumnya telah diberikan oleh Jinping kepada kebanyakan murid dari Sikte Heng Yui Mereka harus bisa memperbaiki kultivasi dari para murid tersebut Dengan mereka yang akan memberikan persediaan dari pil pemulihan Sedangkan untuk dunia luar Ye Chen memiliki ide untuk mengajak setiap keluarga bangsawan besar yang berada di wilayah Nancu untuk bergabung bersama Sikte Heng Yui mereka Dan juga istana Yan Huang mereka agar mereka bisa tetap mempertahankan kekuatan militer mereka tanpa harus melakukan pertempuran berdarah Ketua Ding Tian dan juga para tetua Sikte Heng Yui lainnya setuju dengan perkataan Ye Chen Kebetulan juga mereka telah memiliki beberapa koneksi dari berbagai keluarga besar yang berada di wilayah Nancu Dan para tetua akan bersedia untuk pergi ke keluarga besar yang mereka kenal untuk meminta kepada keluarga besar itu bergabung bersama Sikte Heng Yui mereka dan juga istana Yan Huang Sedangkan Ye Chen juga akan pergi untuk mengundang keluarga Shangguan yaitu keluarganya Yu Er dan juga keluarganya Hanyue Serta keluarga dari kota Dan alias kota alkemis dari keluarga Dan Sheng Jika Ye Chen bisa menyatukan kedua keluarga ini maka Sikte Heng Yui mereka akan menjadi sangat kuat sekali Dan juga Ye Chen meminta bantuan kepada para tetua dari istana Yan Huang dan juga Sikte Heng Yui untuk berjaga di Sikte Heng Yui dan juga istana Yan Huang Selama dirinya pergi untuk mengundang keluarga Shangguan dan juga kota Danchu Singkat cerita Ye Chen pun memulai perjalanan menuju ke keluarga Shangguan untuk mengundang keluarga Shangguang Namun di tengah perjalanan Ye Chen tiba-tiba saja merasakan adanya hal yang aneh pada tubuhnya Dan ternyata perasaan aneh tersebut berasal dari klonnya Ye Chen yang berada di tempat penyimpanan kekuatan spiritual bintang yang berada di gurun telarang Yang sebelumnya Ye Chen sempat meninggalkan klonnya disana untuk bisa menyerap kekuatan spiritual bintang Sama seperti tungkus spiritual bumi Yang dimana Ye Chen merasakan jika salah satu klonnya tampak seperti sedang naik ranah dengan sendirinya Hal ini pun membuat Ye Chen sangat kaget karena ternyata klon yang ditinggalkan oleh Ye Chen ditunggu spiritual bintang kini telah berubah menjadi tubuh Dao Dan bagi kalian yang bingung perbedaan antara tubuh Dao dan juga kekuatan klon adalah pada daya tahannya Untuk kekuatan klon itu jauh lebih rapuh seperti kekuatan bayangan pada umumnya Tetapi untuk tubuh Dao itu seperti membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang dua tubuh itu sama-sama memiliki ketahanan yang kuat Naga Taegu juga sangat kaget bagaimana bisa kekuatan klonnya Ye Chen berevolusi menjadi tubuh Dao Jika kekuatan tubuh Dao itu dibiarkan tumbuh semakin kuat maka kemungkinan tubuh Daonya Ye Chen lebih kuat daripada tubuh aslinya Ye Chen Naga Taegu sangat sadar jika hal ini bisa terjadi karena kekuatan misterius yang berada di gurun telarang Bahkan Naga Taegu saja yang terkenal sangat cerdas yang masih tidak mengetahui rahasia dibalik dari gurun telarang Jadinya jika terjadi sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal seperti ini sangatlah wajar Namun tidak lama kemudian tubuh klonnya sebelumnya telah berevolusi menjadi tubuh Dao tiba-tiba saja sekarang berkomunikasi dengan Ye Chen Hal ini lagi-lagi membuat Ye Chen sangat terkejut karena kekuatan tiga tubuh Daonya saja tidak pernah bisa berbicara Yaitu kekuatan dari guntur Tianle dan juga api sejati Bagaimana bisa si tubuh Dao baru ini memiliki kesadaran sendiri dan berbicara seperti seolah-olah memiliki tubuh yang berbeda Si tubuh Dao ini mengeluh kepada Ye Chen karena dirinya merasa bosan di gurun telarang dengan waktu yang sangat lama Jadinya si tubuh Dao baru meminta kepada Ye Chen untuk diberikan dirinya izin pergi berjalan-jalan Ye Chen kebetulan sedang membutuhkan bantuan seseorang untuk menemui masternya di wilayah Bae Chan Ye Chen meminta kepada tubuh Dao untuk pergi ke wilayah Bae Chan bertemu dengan masternya Tetapi di sini Ye Chen meminta kepada tubuh Dao hidupnya untuk memakai topeng agar tubuh Dao tidak memancing perhatian banyak orang Tubuh Dao mematuhi perintah Ye Chen dengan gembira setelah itu pun tubuh Dao pergi dari sana Singkat cerita Ye Chen pun telah sampai di kota Dongyue yang dimana kota Dongyue ini merupakan tempat tinggal dari keluarga Shangguan Singkat cerita di sana Ye Chen bertemu dengan anggota intelijen dari isana Yan Huang Anggota intelijen tersebut melaporkan kepada Ye Chen kalau keluarga Shangguan sekarang telah mendapatkan serangan Dari sekte Zeng Yang yang mewakilkan aula ke-8 dan juga aula ke-3 Yang kemungkinan sangat besar jika sekte Zeng yang berniat untuk menghancurkan keluarga Shangguan karena telah berpihak dengan sekte Hanyue Ataupun berpihak dengan Ye Chen Ye Chen yang mendengar itu pun merasa cukup kaget karena tak menyangka jika penyerangan dari sekte Zeng yang akan begitu cepat Ye Chen pun dengan segera menyuruh kepada badan intelijennya untuk melaporkan kepada sekte Hanyue dan juga istana Yan Huang Untuk segera memberikan pasukan bantuan kepada Ye Chen karena mereka akan menyelamatkan keluarga Shangguan yang sekarang masih bertahan Badan intelijen itu pun menerima perintahnya Ye Chen dan dengan segera ia memberikan laporan kepada sekte Hanyue dan juga istana Yan Huang Untuk segera memberikan pasukan bantuan Sedangkan di lain sisi diperlihatkan di keluarga Shangguan sekarang yang telah mendapatkan serangan besar-besaran dari anggota sekte Zeng Yang Dengan sekarang keluarga Shangguan berusaha bertahan dari serangan sekte Zeng yang menggunakan perlindungan dinding spiritual mereka Penyerangan yang dilakukan oleh sekte Zeng yang dilakukan oleh dua orang pemimpin cabang Aula dengan adanya seseorang bernama Yin Chang dan juga Pang Tong Sedangkan untuk keluarga Shangguan sekarang mereka sekarang sangat panik karena dinding spiritual mereka sebentar lagi akan hancur Jika dinding spiritual mereka hancur maka nasib dari keluarga Shangguan mereka akan benar-benar tamat Hanyue serta Yue juga sangat khawatir dengan hal ini Dan untuk sekarang mereka hanya bisa berharap dengan patriak leluhur dari keluarga Shangguan Yaitu adanya Shangguan Suanzong dan juga Shangguan Suan Jiang Yang sekarang mereka berdua sedang mempertahankan dinding spiritual mereka Hanyue serta Yue sekarang sangat berharap sekali mereka bisa mendapatkan bantuan dari Yechen sesegera mungkin Tetapi sepertinya untuk pembahasan konteks spoiler dari serial Dong Hua Martial Immortal Season 3 Part 31 sampai disini dulu Mohon maaf durasinya tidak sampai 20 menit karena sebenarnya Mimin tadi itu sudah rekod Tetapi ternyata adanya kesalahan dalam sebuah penyampaian informasi yang Mimin sampaikan pada rekodan sebelumnya Jadi Mimin sebelumnya telah kerja ngulang dua kali Sebenarnya bisa sampai 20 menit tapi Mimin sudah terlanjur capek Dan juga Batman karena telah gegar rekod pada rekodan pertama Jadi kita akhiri saja videonya sampai disini dulu Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya See ya Sub indo by broth3rmax